Setelah kita melakukan perjalanan ke arah Balikapan, kita belok kanan di kilometer 28. Sekarang kita berada di RT24, tepatnya di Dasawisma Flamboyan. Seperti inilah situasi Dasawisma Flamboyan. Dan ibu desa, kepala desa sedang menuju lokasi kebun Dasawisma Flamboyan. Dan cukup tertata dan keindahannya pun sangat menarik ya. Dan bertepatan kedatangan kita kali ini banyak tanaman yang sedang berbunga. Ada anggrek, aneka macam anggrek. Dan menarik anggrek-anggreknya. Ibu, boleh jelaskan anggrek apa ini ibu? Anggrek yang kuning? Dendro. Anggrek dendro. Dendrobium hybrid. Yang merah, anggrek apa? Ini dendro, spesies dari Sulawesi. Dan ini yang ini juga nih, spesies. Dan aneka tanaman bunga pun mereka merawat atau menanamnya. Dan tanaman sayur yang ternyata berfungsi juga sebagai obat. Dan ternyata ada buah yang memang sengaja dikeringkan ya. Dan buah ini berfungsi sebagai obat. Buah apa ini, bu? Buah gambas. Oh, ini yang namanya buah gambas. Dan buah gambas ini saat masih hijau, bisa dijadikan sayur. Dan di kiri kanan kita berbagai tanaman. Dan ditanam oleh ibu-ibu dasa Wisma Plamboyan. Ada varia. Dan sebelah kanan tanaman toga ya. Tanaman toga. Ada banglai, binahong. Binahong hijau, binahong merah, kunyit hitam. Oh, kunyit hitam ada ya? Ada, ada. Dan varia tanaman toga ibu-ibu dasa Dasa Wisma Plamboyan. Dan sebelah kiri sayur-mayur. Dan ini cabai yang sedang berbuah. Kita lagi panen. Dan aneka sayuran pun juga ditanam ibu-ibu. Ada daun katuk ya. Kacang panjang. Dan di samping kanan kita sayuran juga. Yang kelihatannya baru selesai panen dan ditanam. Dan di depan sana itu ada pondok yang tempat memajang hasil-hasil produksi. Ibu-ibu dasa Wisma Plamboyan. Aneka produk olahan sudah dihasilkan. Kita coba menyusuri satu-satu produk. Inilah produk aneka produk yang dihasilkan oleh ibu-ibu dasa Wisma Plamboyan. Pisang rasa jagung manis. Bagaimana ceritanya? Pisang rasa jagung. Baik. Beginilah situasi yang sudah kita pantau di Dasa Wisma Plamboyan. Kita lihat dari ketinggian betapa asli dan indah keadaan Dasa Wisma Plamboyan. Baik, selanjutnya kita akan mengunjungi Dasa Wisma Plamboyan yang ke-19. Sampai ketemu di Dasa Wisma Plamboyan. Sampai ketemu di Dasa Wisma Plamboyan. Terima kasih. Terima kasih.